Hujan lebat yang mengguyur Banyuwangi Jatimur mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Di Kejamatan Pesanggaran Banyuwangi, hujan lebat mengakibatkan dua desa dilanda banjir hingga mengenangi permukiman penduduk. Sementara itu, bencana tanah longsor menyebabkan akses jembatan terputus. Akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Pesanggaran Banyuwangi sejak Jumat malam membuat banjir di sejumlah titik. Banjir diketahui mulai meluap hingga mengenangi jalan raya terjadi pada Sabtu dini hari. Tak hanya itu, lantaran hujan yang tak kunjung meredah, banjir yang awalnya hanya mengenangi jalan raya ini meluber hingga merendam rumah-rumah penduduk. Banjir kali ini benar-benar mengagetkan warga di desa Sumeragung dan Kandangan sebab banjir terjadi saat warga sedang beristirahat malam. Data dari BPBD Banyuwangi, banjir yang masih terjadi hingga minggu siang ini merendam empat dusun yang ada di desa Sumeragung Pesanggaran. Di antaranya, di Dusun Rejuagung, Silir Baru, Pancer, dan Dusun Sungai Lembu. Tercatat ada 65 lebih rumah warga yang terendam banjir hingga mengenangi halaman sekolah dasar setinggi lutut orang dewasa. Membesarnya volume sungai akibat hujan lebat juga membuat jembatan antar dusun di desa Kandangan kecamatan Pesanggaran ini nyaris robo karena diterjang banjir. Selain banjir, cuaca ekstrim yang terjadi sejak sepekan terakhir ini membuat musibah tanah longsor. Di desa Kandangan, tercatat ada 6 titik tanah longsor hingga menghantam dapur rumah warga. Beruntung, musibah banjir dan tanah longsor ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Pasca tanah longsor, petugas gabungan dan warga langsung berkotong-royong melakukan pembersihan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Mohd Hasbi, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.